Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Bisa berkumpul di masjid yang mulia ini Masih dalam keadaan Iman, Islam Dalam keadaan siam Mudah-mudahan kita semua Ibadah kita dirimah Allah Dan kita disempurnakan ya Doa kita Bulan-bulan ini bisa kita selesaikan Ibadah kita dengan baik Alhamdulillah Tema yang ingin saya bahas Siang hari ini adalah tentang Tentang pendidikan keluarga Karena sebetulnya Masa depan umat Islam Itu tergantung bagaimana Pendidikan keluarga kita itu sukses atau tidak Karena pendidikan keluarga itu Kita menyiapkan generasi yang akan datang Saya mendengar dari seorang Kemusaha Katanya seorang Pokok Yahudi yang Sebetulnya dia yang memimpin dunia Yaitu Rothschild Itu punya doktrin Saya belum pernah baca Tapi ini saya dengar aja Dia punya doktrin bahwa Seorang Orang tua itu harus bisa mendidik anaknya Supaya anaknya lebih baik dari dia Dan orang tua tadi harus bisa mendidik anaknya Supaya anaknya yang tadi itu Bisa mendidik anaknya lagi Yaitu cucunya Lebih baik dari anaknya Jadi bukan hanya bisa mendidik anak Kita harus bisa mendidik anak kita Supaya anak kita bisa menjadi pendidik Karena masa depan umat tergantung pada Pendidikan Cuma sekarang ini Kata pendidikan di kita sudah Begitu tereduksi maknanya Kalau disebut pendidikan Yang tergambar itu Gedung sekolah Ya padahal Nabi Muhammad Seolah-olah yang diperintahkan itu Cari ilmu Bukan cari sekolah Sekarang banyak orang sibuk Cari sekolah Cari kampus Gak ada hadisnya itu Nanti ada yang banyak lagi Cari sekolah Bita gak Karena di masa Rasulullah Gak ada perintah cari sekolah Di masa Nabi Gak ada sekolah Di masa Imam Syafi'i Gak ada sekolah Kenapa waktu itu Orang-orangnya hebat Apa di masa Nabi Tidak ada pendidikan Jadi jangan heran Kalau kemudian Sebagian pakar Saya Bergabung dalam satu grup De schooling Sebagai tokoh-tokoh pendidikan kita Seperti Profesor Daniel Rashid Itu Mengadakan gerakan De sekolahisasi Dulu tahun kejubungan Dan Paulo Freire Itu yang Gerakan bebas sekolah Karena mereka Memangkan sekolah ini Ternyata Membelenggu Membelenggu potensi manusia Bahkan sebagian Kalangan pendidik di Barat pun Menyebut pendidikan modern Sekarang ini Mendidik manusia Seperti binatang Mereka menjadi Uncivilized people A new barbarian Manusia barbarian baru Orang dididik Orang dididik betul Bagaimana Kalau kerbo Menjadi orang-orang profesional Seperti kerbo Itu kan sangat profesional Di bidangnya Jadi Monyet itu sangat profesional Susah kita Menggantikan peran Monyet Apa namanya Jadi Binatang-binatang itu Dididik Sangat profesional Di bidangnya Kemudian Tenaganya diperas Untuk Yang penting Dia bisa bekerja Pokoknya Kalau capek ya Suruh liburan Nanti Segar lagi Karja lagi Dia tidak tahu Untuk abadiah hidup Hidupnya hanya Seperti binatang Dalam surat Muhammad 12 Mereka hidupnya Orang-orang kafir itu Hanyalah Makan-makan Senang-senang Seperti binatang Jadi Kalau Itu filosofi Pendidikan itu Jelas tidak sesuai juga Dengan undang-undang pendidikan kita Karena Undang-undang pendidikan nasional kita Membentuk Manusia yang Beriman Bertakwa Berakhlat melihat Bagus tujuannya Tapi Di lapangan Kok begini Nah itu yang Kita harus mencintanya Apa sih Yang dimasukur pendidikan Saya sendiri sering Mengkritisi Karena saya Kerjaan saya Ngurusi Bidang pendidikan Di rumah saya punya Anak tuju Ya Sebagian Sudah kuliah Sekarang ini Kemudian Saya punya Sekolah juga TK SD Pesantren Pada penyakit 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 sekolahisme Penyakit sekolahisme Jadi menyamakan Pendidikan dengan sekolah Akhirnya orang yang berpikir begini Ya kan Diperintahkan cari ilmu Dia cari sekolah Padahal ilmu yang diwajib dicari itu Belum tentu ada di sekolah Bahkan bisa jadi sekolah itu Mengajari ilmu yang tidak benar Akhirnya anak-anak yang disekolahkan Bukan tambah baik Ya dia tambah biadab Bahkan dia Kadang-kadang bukan malah tambah profesional Malah dia tidak profesional Ya setelah lulus dunia Masih kursus lagi Dulu waktu saya SMA Lulus saya 84 Itu dulu teman-teman saya Gak mau itu buat Bimbel Dulu kami pedi betul di SMA itu Cukuplah Fisika, kimia, matematik Kita telan Insya Allah masuk Ini kurang-kurang tinggi Jadi dulu kita gak mau masuk Bimbel Karena yakin bahwa kita Insya Allah Bisa bisa gitu Sekarang ini udah SMA-nya favorit Bayarnya mahal Masih Bimbel lagi Gak tau mungkin Mungkin tambah berat ya Dulu zaman saya Masa kurang tinggi itu Tidak terlalu susah Jadi Saya dari tahun 97 Itu sudah mengajar Mengajar jurnalistik Meskipun kuliah saya Kedokteran hewan Tapi saya yang ajarnya jurnalistik Hewan itu kan harus kita ketahui Ini perintah Quran Jadi banyak ayat-ayat binatang Surat semut Surat gajah Mereka seperti binatang ternak Makanya setelah saya lulus Satu ya Kedokteran hewan Saya di IPB dulu Saya melanjutkan tesis saya Tentang Yahudi Jadi nyambung Anda perhatikan Dalam Quran itu Bagaimana Al-Quran menjelaskan Tentang Tentang Yahudi Itu nyambung Makanya surat pertama itu Al-Baqor Surat sapi Dan itu surat Tentang Yahudi Raja Ngeyel Di situ Kalau kita perhatikan Jadi Al-Quran itu Menggambarkan sifat Yahudi Bahkan orang-orang Katir itu Lebih rendah Dari binatang Karena mereka tidak beriman Jadi Makhluk yang paling buruk Di buka bumi itu Orang-orang kafir Jadi Orang kafir itu tidak baik Jangan Jangan sampai mengatakan Orang kafir itu lebih baik Dari orang mu'min Itu akidah Ini bukan soal gubernur Saya tidak ada urusan Saya orang repok Besor saya muslim Yang orang Jakarta Silahkan dibahas Saya bicara Dengan akidah Gak pernah ada Ratusan tahun Gubernur Jakarta itu Kapir Ratusan tahun dulu Orang Belanda Tapi coba cari Ulama dulu Yang mengatakan Orang kafir Lebih baik Dari orang mu'min Gak ada Al-Quran itu jelas banget kok Orang mu'min itu Khairul bariyah Sebaik-baiknya makhluk Orang kafir itu Syahrul bariyah Salah sendiri kafir Al-Quran menyebut Seburuk-buruknya makhluk Makanya kalau gak mau Dikatakan buruk Jangan jadi kafir Kafir kok bangga Meskipun saya kafir Tapi saya gak korupsi Ya salah pak Meskipun Bapak kafir gak korupsi Itu pasti masuk neraka kok Ini cuma bahasa Al-Quran Orang-orang kafir itu Amal perbuatannya Seperti patah murga Makanya kita orang mu'min Wajib Mengajak orang kafir Supaya Jangan kafir Kulia ahlal kitab Taha lau ila Kalimatin sawah In bayin anwa bayin akum Ala na'udha ila Allah Walau syurika Bi syahian Ya kan Jadi habis pengajian nanti Buka handphone-nya Ya Ajaklah Siapa yang masih kafir Apalagi pemimpin Untuk Supaya Tidak kafir Ya Karena kasihan Itu jadi Bukan Buka boleh memancajimaki Orang islam tidak Tapi Itu kewajiban Rasulullah Mengirim surat Mendatangi Supaya mereka Sadar bahwa Kekupuran itu Sangat merugikan dirinya Ini di dunia akhirat Jadi Kembali ke pendidikan Tadi Jadi Kalau saya Dibilang Bahwa pendidikan Kenapa saya sebut Sekolahisme ini berbahaya Karena orang yang kemudian Berpikir bahwa Pendidikan itu sama dengan sekolah Ya Seperti saya itu sering Disuruh ngisi formulir Ya Pendidikan gitu kan S1 Ini S2 S3 Saya bilang Berarti setelah saya S3 Tidak ada pendidikan lagi dong Kan gitu Logikanya sederhana aja Kalau Saya sudah berikan formulir saya Bahwa latar belakang pendidikan itu S1 S2 S3 Berarti setelah S3 Selesai dengan pendidikannya Kan tidak begitu kan Kita akan mengatakan Enggak dong Orang pendidikannya Sebetulnya Tolak bulu ilmu Ya Mencari makanya Rasulullah Mengingatkan kita Mencari ilmu Itu wajib Bagi seorang muslim Nah ini yang aneh Banyak orang muslim Yang kemudian Tahu hadis ini Hafal tuh Mencari ilmu itu Wajib Tapi coba Tahu gak Ilmu apa yang wajib Dicari Sebatas mana Mencarinya Bagaimana Cara mencarinya Kepada Siapa harus mencari Dimana Harus dicari Itu kan Coba kalau kita ingat Syairnya Imam Syafi'i Saja Lentara Ilma Illa Bisittadin Kamu gak akan Dapat ilmu Kecuali dengan 6 hal Atau Imam Syafi'i Satu Kamu gak akan Dapat ilmu Kecuali dengan Kecerdasan Ilmu Butuh Intelectualitas Untuk kecerdasan Dan kecerdasan itu Bisa di asah Kecerdasan itu Bisa mati Kalau Otak kita Gak pernah kita Apa gunakan Untuk berpikir Maka Lama-lama Mengecil Sel-sel otak Itu gak Bereproduksi Saya ketemu Dengan Guru saya Di Kuala Lumpur Profesor Nakee Palata Sekarang umurnya 87 tahun Itu masih menulis Saya pernah panel Dengan Pak Almarno Mbak Rosian Anwar Wartawan Senior Waktu itu Umur beliau 88 tahun Saya kagum 88 tahun Beliau masih Diting Menceritakan Beristiwa 10 November Di Surabaya Dengan runut Ya karena Dia dipakai terus Untuk Membaca Menulis Ibn Rush Itu Ulama kita Filosof kita Beliau itu Terkenal Seumur hidupnya Tidak membaca Dan menulis Itu hanya Dua malam saja Malam pertama Setelah kawin Gak sempat menulis Malam kedua Setelah bapaknya Meninggal Waktu bapaknya meninggal Jadi dua malam Itu saja Baca dan tidak menulis Dia tradisi Ulama kita Jadi mereka Sangat menghargai Waktu dan menghargai Ilmu Tidak ada waktu Tanpa ilmu Pertama Daka ilmu Kita harus sati-hati Dengan kalau kita Tiap hari Nonton Piala Eropa Terus Kita pikir dikit Berat Ya ustaznya kurang lucu Nah gitu Lakinya yang laku Pelawak Jadi ustaz terpaksa Jadi pelawak Jadi Apa itu Terrakain Wahir sin Yang kedua Supaya dapat ilmu Harus Saya terrakain dulu Terrakain itu gini Kalau kita gak latihan terus Berpikir itu Otak kita akan mengecil Jadi sel-sel otaknya itu Gak berproduksi Kemudian yang kedua Wahir sin Dan tamak ilmu Haus ilmu Harus ada sifat itu Jadi kalau kita tidak Punya semangat Untuk apa Haus rasa Haus ilmu Ya kita gak dapet Karena dahaga Ilmu itu Dapat dengan dahaga Ya Dulu kita sebut Apa Curiosity ya Jadi Rasa ingin tahunya Dan biarkan ciri orang Yang suka ilmu itu dua Satu suka bertanya Dua suka menulis Gitu Jadi kalau sudah gak nanya Dan gak nulis Nah itu Apalagi tidur Tapi gak apa-apa Kalau Antum tidur Dapat pahala Insyaallah Dapat pahala Ibadah Jadi gak apa-apa Karena tidur itu Kan Rasulullah Bersadar U'nu'aliman Aumuta'aliman Aumustami'an Aumuhhibbat Walatakun khomisan patahlan Jadilah kamu itu yang Mengajar Kalau gak mengajar Belajar Ciri belajar itu ya Nanti ada evaluasi Menghafal Satu belajar Itu Muta'aliman Atau yang ketiga Mustami'an Mendengar Itu jiping Ya Ngaji kuping Lumayan ya Jadi masuk telinga kanan Keluar telinga kanan lagi Itu Tapi pernah masuk lah Belah singgah ilmu itu Sedikit-dikit Itu Mustami'an itu lumayan Dapat pahala Yang keempat Mohibban Jadi Kalau udah gak denger Karena tidur Ya Itu lumayan Tapi dia seneng Mohibban Jadi Ya Seneng lah Dukung Itu sudah Termasuk Apa Nomor empat Walatakun khomisan Jangan jadi yang kelima Patahla kamu hancur Kamu binasa Kata Rasulullah Itu aja Jadi Paling minim itu Ke masjid tidur Ya Mengajar Itu paling minim Jadi Lumayan Insyaallah Sudah Dapat niat Dapat pahala Kemudian Kita masuk ya Apa Kalau Masyarakat Waqib sin Was tibarin Sabar Wubur Betir Menyutur Kirhamin Adab Biar ya Kemudian Jadi Kalau orang itu aneh Suka Kalau kita itu kan Dapet biasiswa Padahal Kadang orang itu Saya lihat Mampu orang tuanya Dia bangga Kalau anaknya Dapet biasiswa Padahal Kalau anaknya Dapet biasiswa Berarti dia Tidak beramal Karena Kalau kita orang tua Ya Ngeluarkan uang Untuk anak kita Untuk cari ilmu Itu pahalanya Besar banget Ya Saya ini dosen Saya itu Sering terima Tadi juga terima Hibah penelitian Kok teman-teman Dosen itu seneng banget Bangga Betul Ya Jadi dikasih Dana penelitian Bantuan Itu Bangga Dan itu dianggap prestasi Jadi mentalnya Bahwa Kalau kamu Dikasih Itu Malah Dapat prestasi Ya Dapat apa namanya Ini dosen telah ada Ya Kok dapat bantuan Ya mestinya yang bagus Ya Tidak usah dibantu Kalau makbu Ya Bukan berarti Tidak boleh Baik Tapi jangan sampai Kok derajat Kebaik Kualitas dosen itu Diukur Berapa besar Dana bantuan penelitian Yang dia terima Itu kan Tidak benar Ini contohnya Jadi Ada biaya Kemudian Pak Irsa Diustadin Bimbingan guru Jangan kita Mencoba untuk Memahami sendiri Ya Ocak Quran sendiri Diperenungkan sendiri Kita harus Perujuk Kepada ulama-ulama Yang punya Otoritas di bidangnya Yang terakhir Waktunya zamanin Dan waktunya lama Jadi jangan mau Instan Atau gitu ya Ada pelatihan Memahami arti Al-Quran Satu kali 24 jam Ya Gak mungkin lah Jadi Kita perlu sabar Pelan-pelan Orang untuk Belajar waktu Itu lama Jadi Kelup pendidikan keluarga Itu begini Saya katakan Bahwa kita harus Menyiapkan generasi Kedepan Supaya lebih baik Dari kita Anak-anak kita Harus lebih baik Dari kita Menurut saya Saya pribadi Gagal Itu bukan dalam arti Hakikatnya Karena hakikatnya Allah yang menunjukkan Tapi Secara pribadi Saya gagal Mendidih anak-anak saya Kalau anak-anak saya Bidah lebih baik Dari saya Jadi Saya menerapkan Standar begitu Paling-tah Anak saya Secara fisik Karena saya Gak bisa Berantem Gak bisa silap Nah anak saya Alhamdulillah Semuanya bisa Itu wajib Paling-tah Kamu udah lebih baik Dari saya satu Kemudian Lelungnya Misalnya Bahasa Arabnya Kamu lebih bagus Dari saya Dan seterusnya Jadi kita harus Buat standar Anak kita Lebih baik Dari kita Itu baru kita Berhasil Nah Apa ini Bagaimana caranya Sebetulnya sederhana Dalam Al-Quran itu Dikatakan Yahya Yolatina Amanuku Antusakum Wahalikum Narok Jaga dirimu Dan keluargamu Dari api merah Sebetulnya Ayat ini kan Seolah-olah Pasif Enggak Menjaga diri kita Dan keluarga kita Itu sebetulnya Maknanya aktif Itu pendidikan Al-Quran Dikutip Dalam Tarsir Ibn Kathir Menjelaskan Makna ayat ini Ad-dibuhum Wahalibuhum Jadi tugas kita itu Dua saja Pada anak-anak Satu Ad-dibuhum Tanamkanlah Adab Pada anak-anakmu Sehingga anakmu Menjadi manusia Beradab Itu Incollocation Of adab Karena adab Nanti Bukan hanya Diajarkan Tapi ditanamkan Menanamkan Nilai-nilai kebaikan Keadilan Adab Itu penanaman Ini sangat berbeda Banyak sekali guru Yang Yang hanya berpikir Tugasnya mengajar Saya sampai mengatakan Kalau begitu Guru ini Tukang ngajar Dan guru Bukan tukang ngajar Guru di dalam Islam Itu bukan Tukang ngajar Bukan hanya Tukang menyampaikan Materi Ajar Tidak Kalau tukang Dia pekerjaannya Dari tahun ke tahun Materi yang disampaikan Dari tahun ke tahun Jangan di dalam Berat Guru Misalnya Jadi kemampuannya Tidak bertambah Itu guru Berat Tukang ngajar Berat Itu sebetulnya Itu harus berkewajiban Menanamkan Nilai-nilai kebaikan Kalau dia menanamkan Guru harus jadi contoh Saya buat perubah Kalau Hanya mengatakan Misalnya mengajarkan Tata cara sholat Rukun sholat Sarat Sahnya sholat Tata cara puasa Yang membatalkan puasa Dan seterusnya Itu setan pun bisa Setan bisa dong Ajar itu Setan itu bisa Ajar Tuhan Maha kuasa Tuhan Maha adil Bisa Tapi kalau menanamkan Nilai-nilai Tauhid Ya Setan gak bisa Menanamkan Cinta ibadah Cinta sholat Cinta sholat Itu setan Tidak bisa Jadi Jari guru Jangan levelnya Sebatas Menyampaikan Materi ajar Itu Karena ini Pendidikan Nanti kita Bergantung sekali Pada guru Kualitas guru Gagal tidaknya Bergantung guru Dan kita adalah guru Saya ingin menyampaikan Jangan sampai nanti Kita itu Berpikir bahwa Kita bukan guru Nah ini yang salah Sering orang tua Sekarang ini Kalau disuruh cari ilmu Ya cari sekolah Anak sibuk Anaknya Anak kita itu Harus cari ilmu Apa ilmu Yang wajib dicari Tadi kan saya bilang Pertama ada Ilmu tentang ada Karena adibuhum Ya supaya dia beradab Dia harus tahu ilmunya Dan ilmu tentang adab Bukan untuk dipelajari Satu Dia dihafal Tidak Ilmu ini harus Diamatkan Dipraktekkan Dibiasakan Adab itu Pembiasaan Yang kedua Wa'alimuhum Ya Inilah anak-anak kita Untuk cari ilmu Ilmu apa yang wajib dicari Nah ini untuk kita Secara gari susar Ada dua Imam al-Ghazali Bagi ilmu itu Menjadi dua Golongan Dua kelompok Dua jenis ilmu Satu Ilmu na'fi Ilmu yang bermanfaat Yang kedua Ilmu go'iru na'fi Ilmu yang tidak bermanfaat Ilmu yang na'fi Ada dua jenis Satu ilmu yang fardu'ain Fardu'ain Ilmu tauhid Ilmu wakidah Ilmu tentang sholat Shoum yang wajib Itu termasuk yang Fardu'ain Dan ilmu yang Fardu'kifaya Fardu'kifaya Ini kaitannya dengan Fungsi sosial Untuk ketahanan masyarakat Ilmu yang wajib Dibiliki sebagian kaum muslim Nah ilmu yang Harus dihindari Sebetulnya dua Ilmu yang Lairu na'fi Yang tidak bermanfaat Ada dua jenis Satu ilmu yang Tidak bermanfaat Jadi ada ilmu yang Bermanfaat Tapi Tidak menimbulkan Bermanfaat Jadi Ya misalnya Ilmu tentang Pemain bola Kadang orang ada yang Hapal Sepatunya Ronaldo Kurangnya berapa Pacarnya Ronaldo Siapa aja Itu Ya dia tahu Tapi itu Sebetulnya Nggak bermanfaat Ya Ya boleh-boleh aja Tahu skornya berapa Semoga inggris Kalah Ya itu Boleh tahu Boleh gak Tahu juga gak apa-apa Tahu juga gak apa-apa Itu masuk ilmu yang Apa namanya Apa yang Yang ubah saja Ya ilmu itu boleh Sekarang kita lihat ya Bagaimana tradisi Ulama kita Menanamkan adab Saya berikan contoh Di sini Inilah dulu ya Di Tanah Betawi ini Ya Kitab yang diajarkan Untuk anak-anak Di sekolah Sekarang kitab ini Saya pakai Untuk anak-anak saya Dan Sekolah saya Ajar kitab ini Namanya Adabul Insan Ya kitab Adabul Insan Ini Kelas 5 SD Kalau saya dulu Belajar Ini kelas 1 SD Belajar kitab Apa ini Adab ya Itu kelas 1 SD Nah ini Adabul Insan Jadi kitabnya ini Kita huruf Arab Melayu Saya wajibkan Anak-anak saya Belajar ini Karena Ini Supaya anak saya Apa namanya Dia sadar bahwa Dia itu melanjutkan Perjuangan para ulama kita Dulu Dulu Islam di Nusantara Itu disebarkan dengan Bahasa Arab Melayu ini Huruf Arab Melayu Bahasanya bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tapi hurufnya Arab Kenapa huruf itu penting Karena huruf itu identitas Makanya bangsa-bangsa Indonesia Tidak mau ganti huruf Orang Israel China India Thailand Korea Itu tidak Ganti huruf Tidak gampang Ganti huruf Arab Huruf Latin Nah kita termasuk Bangsa muslim Bersama Turki Kalau Turki dipaksa Membuang huruf Arab Apa ruginya Berarti Bangsa Turki Diputus dari sejarah Kalau mau Umat bangsa itu Tidak bangkit Islam itu Tidak bangkit Islam Nusantara itu Tidak bangkit Putus saja dari sejarah Karena berarti Dia tidak tahu Bahwa dulu Ratusan tahun Ulama-ulama itu Menulis kitab Ribuan kitab Para ulama kita Ditulis dalam Bola-bola Nah kalau kita Tidak bisa baca Ya Lama sudah Kita tidak tahu Bahwa kita ini Melanjutkan perjuangan Siapa Ya Kayaknya nanti Di kurikulum Ya diarahkan Kita ini Melanjutkan perjuangan Monyet Nah itulah yang Jadi huruf Ini penting Kalau Di Malaysia Diwajibkan Anak-anak muslim Melayu Ya muslim Belajar huruf Arab Jawi Saya 2 tahun Tinggal di Kuala Lumpur Kuliah Itu anak-anak saya Saya Sekolahkan di sana Sekolah madrasah Siang Itu belajar huruf Arab Kalau dulu Saya dari kecil Dari kelas 1 Itu sudah Sekolah Arab Siang Saat pagi SD Siang Itu sekolah Arab Nulisnya Nggak ada latin Nulis Arab Semua Kemudian Saya SMA Saya tinggal Di pesantres Juga Kitab-kitabnya Perjemahnya Dalam huruf Arab Jadi Apa Itu Melatih Alhamdulillah Sekarang Kalau anak-anak Saya Dan teman-teman Kelas 5 Sudah mulai Anak saya Jadi SD Saya pindah Ke sekolah Saya sendiri Sekolah saya Waktu kemarin Itu nggak ada Rumah Belajarnya Di ruang tamu 5 orang Nggak apa Ngancikita Pending Bacain Ustadznya Dan Ini Luar biasa Isinya Coba kita lihat Ya udah Nanti Ini Kitab yang kedua Yang ikat jangat Dulu Jadi salah Dua ilmu Nah ini Jadi Dari kecil ya Anak-anak Kelas 5 6 SD Sudah kita ajarkan Apa namanya Pada Menyatakan Perbedaan Antara Dua macam Ilmu Dan Dua macam Ulama Jadi dari kecil Anak-anak Sudah harus tahu Ada dua jenis ilmu Ilmu yang bermanfaat Dan Dan Dua macam Ulama Ada ulama yang baik Ada ulama yang jahat Jadi itu dari kecil Karena Semoga nanti Kita orang Ada anak harus tahu Milih gurunya Sama siapa Sebab nanti Menentukan Kalau anak kita Kita Diajar oleh guru Yang tidak baik Oleh ulama yang jahat Ulama Gubernurnya Gubernurnya kafir Zaman Belanda dulu Bukan sekarang Gubernur zaman Belanda dulu Ini zaman gubernur kafir Itu ada mufti Muftinya namanya Said Uthman Nah itu yang beliau Menulis kitab-kitab ini Karangan-karangan beliau ini Dan kitabnya Kalau saya lihat Bagus sekali Misalnya Ada buli insan itu Artinya kelakuan yang terpuji Bagi manusia Ya Yaitu kelakuan Orang baik Yakni kelakuannya Di dalam Anterohal Ikhwalnya Yang akan tersambung Di pasal-pasal Yang akan datang Nah apa saja Adab yang diajarkan Jadi adab itu Sederhana Kelakuan yang baik Ini kewajiban kita Langkuannya Sebelum ilmu Imam Malik Mengatakan Ta'alamul adab Qoblal ilmu Qoblal ilmu Ilma Belajarlah kamu Adab sebelum ilmu Malah Ibn Mubarak Mengatakan Aku belajar adab 30 tahun 20 tahun kemudian Aku belajar ilmu Imam Bukhari Mengumpulkan Dari jari Setang adab Dan akhlak Dalam kitab Adab Ulmu Jadi kira-kira Dari ibu sekalian Yang wajib kita ajarkan Pertama pada Lagi itu Sopan Santun Tapi Sopan Santun Bukan istilah kita Sopan Santun Islami Sopan Santun Dasarnya wakil Nah ada apa saja Yang wajib kita ajarkan Di kitab ini Yang pertama Adab hamba Kepada Tuhannya Itu wajib Kita harus tahu Ya gunaya Latusyrik Billah Inasyir Kala tulmun Alim Anak kita harus Tahu betul Siapa Tuhannya Ya Pokoknya bagus Kalau Anak-anak saya juga Sekarang Kita ajar Kurindam 12 Kurindam 12 Itu kan ada 12 Sebab Tentang syair-syair Klasik Melayu Itu cakep banget Untuk berikan akhlab Dan adab Anak-anak Yang pasal satunya Menyatakan Kurindam Pertamanya Barang siapa Tiada Memegang agama Barang siapa Tiada Memegang agama Maka Tiada Boleh Dibilangkan Nama Jadi siapa Yang tidak Memegang agama Maka Tidak ada artinya Barang siapa Mengenal yang Empat Maka dia Itulah Orang yang Ma'rifat Siapa Mengenal Tuhannya Maka dia Tegah Perintah Dan Tegahnya Tiada Menyalah Jadi Barang siapa Mengenal Allah Maka dia Tidak akan Menyalahi Perintah Dan Larangan Allah Barang siapa Mengenal Dirinya Mengenal diri Maka dia Akan mengenal Tuhan yang Bahari Barang siapa Yang mengenal Dunia Maka Taulah Dia Barang Terpedaya Barang siapa Yang mengenal Akhirat Maka taulah Dia Dunia itu Mudor Itu Coba Empat Sa'il ini Saja Kalau anak Itu Ditanamkan Dari kecil Dia sudah Cinta Akhirat Dia kenal Tuhannya Itu penting Jadi pertama Ada pada Tuhannya Yang kedua Ada Anak Kepada Ayah Bundanya Ini istilah Bahasa kita Abad ke-19 Sunit Kemudian Yang ketiga Ada orang Kecil Punya Kelakuan Yang patut Kepada Orang Besar Jadi Bahasanya Masih Begitu Kemudian Yang keempat Ada Orang Yang muda Kepada Orang Tua Sepertinya Kayak dulu Saya di kampung Diajari Orang Tua Kita Sopat Santur Pada Orang Dewasa Sama Kakak Sama Saudara Sama Famili Itu Termasuk Ada Yang Wajib Diajarkan Nah Ini Yang Kelima Yang penting Juga Ada Kelakuan Bapak Mengajar Anaknya Ini Bapak Jadi Bukan Ibu Ini Yang Wajib Bapak Nah Apalagi Bapak Sibuk Baru Ibu Kalau Ibu Sibuk Selur Bapak Bapak Ibunya Sibuk Nah Ini Yang Masalah Tapi Ada Kelakuan Bapak Mengajar Anaknya Bermula Terlebih Fardu Atas Bapak Bahwa Mengajarkan Anaknya Mengaji Atau Menyerahkan Kepada Guru Yang Betul Ajarannya Jadi Kalau Bapaknya Tidik Kata Sayyid Guzman Ini Serahkan Pada Guru Yang Betul Ajarannya Maka Setelah Ia Tamat Maka Diajarkannya Ilmu Yang Wajib Wajib Yaitu Sifat 20 Jadi Jadi Diajarkan Sifat 20 Dulu Kalau Di Kampung Kita Bayangkan Selama Ratusan Tahun Kita Dijajah Bahkan Di Jakarta Ini Ratusan Tahun Gubernurnya Kampir Itu Susah Kita Menemukan Orang Muslim Yang Murta Kenapa Waktu Itu Terjadi Karena Ulama-ulama Kita Kokoh Menjaga Umat Dan Dipanamkan Pendidikan Pendidikan Seperti Saya Menjumpai Karena Saya Pernah Di Pesantin Berapa Tahun Banyak Pesantin Pesantin Itu Masih Menjaga Ruh Ini Sampai Ada Pesantin Tua Di Pasur Jawa Timur Pesantin Sidokiri Sampai Sekarang Umurnya Sudah Hampir 300 Tahun Pesantin Pesantin Sangat Besar Sangat Kaya Ada Yang Menyebut Asetnya Triliunan BMT Yang Punya Berbagai Usaha Juga Yang Alumnia Jadi Jadi Buka Negeri Ngasih Bantuan Itu Tidak Diterima So Menurut PIA Duit Pemerintah Itu Syubhan Campur Yang Halal Dan Haram Itu Tidak Mau Terima Masih Ada Yang Begitu Di Zaman Sekarang Masih Ada Pesantin Seperti Itu Santrinya Rame Mungkin 5000 3000 Itu Mereka Punya Kemandir Jadi Dulu Pesantin Itu Berjalan Jadi Dulu Santri Sejelek Sejelek Santri Itu Dia Wajib Mendakwakan Ilmunya Seorang Santri Datang Pada PIA Ditanya Kamu Sudah Selesai Sudah Ajar Belum Belum PIA 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 Mati Jadi Kalau Santrinya Sudah Diajar Kok Dia Nggak Ngajarkan Ilmunya Dibilang Mati Kamu Kamu Nggak Hidup Jadi Kalau Makanya Santri Takut Kalau Dia pulang Ke rumah Kok Saya Nggak Ngajar Saya Nggak Maka Ilmunya Dan Dulu Santri Nggak Ada Dia Nggak 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 Ada Itu Dari Tradisi Kakek Saya Sampai Beliau Meninggal Umur 90 Tahun Itu Kerjanya Kalau Pagi Pergi Ke Pasang Sori Ngajar Gaji Sampai Nanti Saya Punya Paman Saya Ngaji Kitab Kitab Paman Saya Itu Kalau Pergi Subuh Sudah Pergi Ke Pasang Sore Nanti Nanti Sampai Mati Mudah Tidak Sampai 50 Tahun Itu Tetap Jadi Profesinya Apapun Tapi Ngajar Itu Tidak Ditinggal Karena Itu Amanat Dari Ulamat Jadi Termasuk Tradisi Bagaimana Bapak Mengajar Anak Ada Murid Kepada Guru Yang Mengajar Harus Kita Orang Harus Ngajar Anak Saya Di Pesantren Di Pesantren Saya Ngajar Juga Kiai Buat Kebijakan Santri Tidak Suka Santri Tidak 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 Anak Tidak Santri Protes Saya Kemudian Kesudahan Saya Bila Tidak Kamu Harus Taat Sama Kiai Jadi Meskipun Kiainya Itu Ada Ada Yang Kiainya Di Serang Itu Mahasiswa Saya Tetangga Saya Selesai Di Pesantren Itu Dia Minta Izin Karena Pesantren Itu Ada Sekolah Kemudian Dia Mau Diterima Di IPB Tawaran Penggilan Masuk SMNBT Tapi Pesantren Itu Wajib Dia Pengabdian Satu Tahun Akhirnya Uang Tidak Saya Minta Tolong Isinkan Kepak Kiai Supaya Anak Saya Boleh Kulias Saya Bila Saya Bila Minta Isin Sama Pak Kiai Kalau Pak Kiai Mengatakan Tidak Boleh Kamu Harus Pengabdian Ikuti Kamu Kalau Mau Dapat Yang Bermanfaat Terima Sama Ngor Tidak 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 Bila Bila Tidak Ikuti Dan Kita Harus Mengajar Sama Anak Kita Beradab Meskipun gurunya itu Gurunya juga murid saya misalnya Anak saya belajar sama dia Dia bilang kamu harus taat karena itu penting Kalau dia mau dapat ilmu bermanfaat Kemudian yang berikutnya Ada mengajar ilmu Ini untuk guru Ada kelakuan guru yang mengajar Ada Membuat ibadah pada suatu Dan selanjutnya Jadi kita orang tua ini harus mengajar Anak kita terutama tentang ilmu Sampai khusus ditulis tadi kita berisalah Dua ilmu seperti ini Ini adab Dan itu yang hilang saya bilang Dalam pendidikan kita ini Anak-anak bisa diopiter Belajar segala macam Tidak tahu ada Padahal dulu di masa Rasulullah Mulia kanlah anakmu Perbaiki adabnya Tidak mudah Tidak mudah Karena adab ini bukan hanya diajarkan Adab itu harus ditanamkan Namanya penanaman Mungkin beda karakter itu Adab itu karakter plus Akidah dan doa Kira-kira begitu Jadi kalau pendidikan karakter itu Misalnya bagaimana memiliki orang jujur Orang Jepang Jepang jujur itu Itu tiga saja Keteladanan Pembiasaan Dan disiplin penegakan aturan Itu tiga Makanya orang Jepang disiplin Karena pebiasaannya begitu Nilai itu ditanamkan terus-menerus Akhirnya menjadi budaya Orang Jepang Orang Singapura Tidak mau buang sampah sembarangan Karena budaya dan karena aturan Tapi orang muslim Tidak buang sampah sembarangan Bukan hanya karena itu Tapi karena akidah Karena imannya Kata Rasulullah Sabang iman yang paling kecil itu Kamu menyingkirkan duri Dari jalan Jadi ini saya ajak Teman-teman Dikar di komplek saya itu Janganlah buang Pakai tikus di jalan Rasul itu perintahkan duri yang disingkirkan Memang tikus mati Ditaruh di jalan Itu Apa namanya Dipertanyakan imannya Bahkan Rasulullah Mengingatkan Bukan orang mu'min Kata Rasulullah Orang yang kenyang Dan dia tahu tangganya lapar Jadi kalau orang mu'min Harusnya akidahnya kuat Iman akhlaknya baik Yang dilihat manusia itu Akhlaknya bukan imannya Akhlak itu yang terwujudnya Jadi kenapa orang isan itu Hilang personanya Kenapa orang mu'min Tidak menarik Oh dia memimpin Pegas Meskipun kafir Tidak korupsi Dan lain Soal lain Tapi Saya bilang Orang mu'min harus lebih baik dari itu Memimpin-memimpin yang korupsi Dia Sudah mu'min Sudah kaya Korupsi Itu mengaku dari Kelompok Islam lagi Itu dikantung aja Ya boleh Hukum korupsi itu boleh Sampai hukuman mati Karena itu ma'zir Hakim boleh memutuskan Kalau korupsi sudah keterlaluan Ya kan berugikan masyarakat Begitu tingginya Hakim boleh beristiat Bukan hanya potong tangan Potong leher Rasulullah sangat tegas soal korupsi Demi Allah Anakku Fatimah mencuri Kalau mencuri Kata Rasulullah Lakotok tuyada Aku potong tangan Ada sahabat Rasulullah Syahir di medan perang Hanya curang Berapa dirham Rasulullah gak mau Menjolatkan jenazah Sudah meninggal Dihumumkan dengan Rasulullah Ditasyir Ya itulah makanya Rasulullah itu telah ada Sebelum beliau wafat Ditumpulkan masyarakat Ya kata Rasulullah Siapa yang aku punya hutang Sampaikan asbahnya Mata beliau Siapa yang pernah aku sakiti Silahkan balas sekarang Cari pak Pemimpin seluruh dunia Seperti nanti Begitu berakhir Masa jabatannya Undang masyarakat kemonas Siapa yang pernah aku sakiti Silahkan balaskan Seru Kalau ada yang begitu Nabi mencapalkan Supaya Menjadi pemimpin itu berat Nah ini yang Nah itu ada Jadi yang dinamakan Saya sebutkan Pendidikan itu doang Sampai saya Belum sempat Tantakan liberalismenya Ya kan Di kurikulum sekolah ini Masya Allah Saya berikan contoh Kalau kita gak hati-hati Di surah sekolah kita ini Anak-anak diajarkan materialisme Asal-usulnya dari monyet Kebutuhannya kebutuhan monyet Ya kebutuhannya masih Di acara primer Sekunder Tersiar Kebutuhan manusia Paling primer itu apa Makan Minum Itu kebutuhan monyet Saya udah tulis Kebutuhan manusia apa Makan Waduh Jadi bukan ibadah Kan manusia itu jiwa dan raga Ruhnya Naksnya Jiwanya Jiwanya itu Jiwa kita itu gak butuh Apa yang paling enak Jadi kita bayangkan makanan paling enak Sekarang Ada gak disini ya Tomiak Tomiak Saya pernah coba disini Itu jiwa kita gak butuh itu Gak butuh pencel Gak butuh rawat Gak butuh tomiak Gak butuh Pasti Ya enggak Jiwa kita itu butuhnya ibadah Jadi harusnya tergambar Apa sih kebutuhan pokok manusia Yang paling utama itu ibadah pada orang Negara maju itu negara apa Coba tanya anak Yang kan negara maju itu Negara anak yatim Negara maju apa Singapur pak Jepang Itu ya Kemudian ajaran Saya tahu Kemudian kemudian begitu Padahal Kau orang mengatakan negara maju itu negara takwa Kalau anak adalku Rohan Mahlu Takwa Lohan Tuhan Amin Barakat Tuhan Sama apa Kalau kita diposisikan negara yang berkembang Kita selalu kejar Inggris Perancis Yang mau kita kejar Apanya Kan kita ketinggalan pada mereka Cuma selain teknologi Manusianya kan kita gak ketinggalan Manusia itu jiwanya yang diukur Nah jiwa kita gak ketinggalan dengan mereka Jadi Kita harus punya strategi pembangunan Yang berbeda dengan mereka Bukan mengejar supaya kita mengikuti mereka Akhirnya Kita sama Beda Jadi kalau kita gak Punya konsep Quran sendiri Akhirnya Seorang pemilih jurusan Masih begitu Kamu masuk apa Anak Wah Alhamdulillah anak saya masuk aklus ke dokteran Supaya nanti jadi puncahin Rasanya kok katanya gak denger Ya anak saya masuk Vakuntas teknik Durusan perminyakan Supaya nanti dia jadi ulama besar Tidak salah masuk ke dokteran Bahkan bagus Masukin Ini ilmu-ilmu Tapi kalau salah niat Dan salah porsi Kemarin saya jadi Cerah terawek Pekan yang lalu itu di Presid Salman Kebetulan yang jadi imam Masya Allah Bagus banget suaranya Ternyata anak kawan rumah saya Saya duduk di IPB Saya gak kenal Masa ITB Afalan kurahnya bagus Bacaannya bagus Jadi imam shorat Itu Dulu saya gak pernah denger Bagus Ada di Youtube Itu bagus Namanya Bapaknya saya bilang Anak kamu bukan hanya Jadi tukang insinyur Harus jadi ulama besar Insinyur dan Jadi ulama Karena jarang mbak Anak-anak yang punya potensi Seperti ini Allah itu menciptakan Orang pintar tidak banyak Nah ini pentingnya Jadi kalau ibu sekalian Nanti ya punya anak pintar Jadikan anak-anak ini Menjadi ulama-ulama Tapi wajib Mengajar juga ilmu profesi Itu wajib Di kitab ada Salah untuk kewajiban orang tua Mengajarkan anak Ilmu yang Supaya dia bisa bekerja dengan baik Itu sudah diwajibkan Orang itu harus Mendidik anaknya profesional Tapi jangan berhenti Di situ Sebab ini salah Yang tadi dia bilang Akhirnya Anak dididik jadi tukang Tapi kalau memang Tidak terlalu cerdas Biasa-biasa saja Berarti tanggung jawab kita Ingat banget Alhamdulillah Anak saya gak terlalu pintar Jadi pas-pasan Ya sudah Yang penting kamu Belajarkan ilmu yang baik Kamu jadi manusia Bermanfaat Jadi orang pintar itu Bukan untuk bangga-banggaan Justru orang yang pintar itu Bebarnya berat Ya Bagus sekalian Jadi demikianlah ya Mudah-mudahan Sekilas ya Pengajar Terbandingkan keluarga ini Jadi adab Ilmu Ilmu itu ada dua Partul-partul kipayah Itu yang wajib kita cari Untuk kita tanggungkan Sama anak kita Terus-menerus Dan mencari ilmu Sampai mati Gak kenal itu Gak kenal apa namanya Yang selesai S1 S2 S3 gak ada Sampai mati Wajib cari Ya Binalmahdi Binalmahdi Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kalau Apa namanya Kita lihat Dalam Apa namanya Dalam adi-adis nabi pun Sebetulnya Adabnya ya Tidak boleh Tapi kan kita bukan yang punya Kalau saya yang punya sih Saya atur begitu Ya kalau Dalam suasana seperti sekarang ini Siapa yang berkuasa aja Yang tanggung jawab kan Yang jelas Ya Alhamdulillah kita bisa ngaji Bisa sholat dengan baik Itu sudah Kita syukuri Ya Dan insya Allah kita gak tergurda lah ya Ya Oh Artinya tanggung jawab kita Itu masing-masing Jadi gini Cara berpikir kita itu harus Harus Soal begini Ada orang yang merosakan Kok begini sih Kok begini Eh yang harus kita persiapkan di akhirat itu Kita ditanya tentang amal kita Dan amanah yang diberikan kepada kita Jadi kalau sekarang amanah kita ini adalah Amanah diri kita dan keluarga kita Itu yang nanti ditanya oleh Allah Ku'an pusakum wa'alikum na'roh Soal nanti Ya umma yafirul marikum min akih Di akhirat nanti Seorang lari dari saudaranya Wa'ummihi wa'amih Lari dari Ibunya dan bapaknya Wa sohibat jiwa banih Dan lari dari istrinya dan anak-anaknya Jadi begitu nanti itu Jadi begitu nanti itu Masing-masing tanggung jawab Pasing sendiri-sendiri Jadi kalau kita punya aspirasi yang baik Apalagi kalau yang punya Misalnya seorang muslim Kita sampaikan aspirasi dengan baik Mudah-mudahan tahun depan Apa yang Apa namanya Yang buka dikatasi Diaturlah supaya Enggak mencolok Karena memang Ada orang-orang yang Memang mungkin musafir Mungkin sakit Ya mungkin tidak Tidak Apa Menjadi dirusok Ya untuk Untuk kuasa Itu jadi Tanggung jawab kita disitu Yang tanggung jawab ini Yang tanggung jawab yang Berkuasa disitu Jadi saya Jadi saya harus Menyampaikan dengan baik Saya kira begitu ya Eh Ada lagi Yang mau bertanya Mas Mas Assalamualaikum Ustaz Mau tanya Sebenarnya Singkatnya Atau impinya Liberalisme Untuk mengenai Buat keluarga kita Itu gimana Terima kasih Ya kalau Sepertinya begini Liberalis Pemikiran Liberalisasi Pemikiran Islam Yang sekarang dikembangkan Itu ada beberapa isu Ya Yang pertama Pluralisme Pluralisme Ini kaitannya dengan Akidah Karena pluralisme itu Berpendapat bahwa Each and every religion Is equally valid Way to God Itu pluralisme Jadi gagasan pluralisme Itu yang mengatakan Semua agama itu Sebenarnya Benar Sama-sama Jalan yang sah Menuju Tuhan Ya Nah pluralisme itu Ada dua jenis Satu pluralisme Teologis Yang mengatakan Semua agama benar Dan Yang kedua pluralisme Sosiologis Sering orang mengatakan Pluralisme sosiologis ini Atau pluralisme keluarga negaraan Itu gak terkait dengan Akidah Pluralisme Keluarga negaraan Itu hanya mengatakan Semua agama Diberikan hak yang sama Ya di Indonesia ini Saya baru kemarin di Undang Menteri Agama Udah ketiga kali Membahas tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Umat Beragama Ya disitu ada Orang-orang liberal Sekarang yang diundang Dan terjadi perbedaan Misalnya tentang Bagaimana Negara harus Memperlakukan Agama-agama lokal Ya kan banyak Ada Sunda Wivitan Ada Kandul Lucu Termogandul Ya Kaharingan Dan segitu Jadi Yang apa namanya Agama lokal itu Mereka juga mau Minta diakui Sebagai agama Mereka ngaku Asli Indonesia Katanya semua agama Yang lain diakui Sekarang Nama agama itu Impor semua Islam Impor Kristen Impor Katolik Impor Hindu Impor Buddha Impor Ngomurcu Impor Gak ada yang asli Katanya nama agama Nah mereka datang Ke MK Kementerian Agama Minta disahkan Sebagai agama Karena mereka juga punya Cara kawin sendiri Punya pemakaman sendiri Nah itu yang kita Kembali Lah ini gimana ini Betul negara akan Mengesahkan mereka Sama dengan agama Ini contohnya aja Dan pemerintah kita Ditekan di dunia internasional Dianggap Menindas Wardahnya sendiri Tidak melaksanakan hal Nah ini Floralisme Kewarda negara Nah ini ada yang berpikir Sudah deh Dihapus aja kolom agama Di KTP Karena itu Diskriminatif Karena kolom agamanya Di kosongkan Tes akabri Gak diterima Karena agama ini Gak jelas Mas agama strik Jadi itu ada yang ditolak Jadi protes sama mereka Jadi banyak kasus rupanya Yang dianggap Kemudian warga negara Nah itu contoh ya Contoh bagi yang benar Tapi itu kan Bagi saya Saya katakan Sebagai seorang muslim Kita tidak boleh Menyakini semuanya benar So kalau kita Menyakini semuanya benar Berarti semuanya salah dong Karena kita menyampaikan Yang salah Yang benar Gimana Kalau kita mengatakan Maling sama dengan polisi Kan berarti polisnya Maling Kan gak benar ya Kalau kita mengatakan Maling sama dengan syirik Iman sama dengan kufur Berarti kan Iman itu berarti salah Dulu dengan kufur Itu logikanya Jadi itu gak bisa Salah itu Itu pluralisme Dan hati-hati ya Beberapa kasus keluarga Saya sudah mengalami itu Ya Ibunya aktivis majelis ta'lim Anaknya kuliah Ikut pengajian Yang pluralisme Begini Akhirnya dia pacaran Sama agama lain Karena suatu keluarga besar Itu di pembunuhkan Saya ajak dialog anaknya Sudah susah Sudah jauh Cara berpikirnya Ada yang Ibunya aktivis disini Anaknya kuliah di Jerman Sampai saya punya mahasiswa Ibu-ibu ini S3 dia Dia satunya fisikal Anaknya kuliah di Perancis Akhirnya anaknya pakai jilber Dipanggil Disuruh kuliah di tempat saya dulu Akhirnya anaknya Karena anaknya mau S3 di Kanada Biasanya di Kanada Anaknya pintar Perempuan Ibu-ibu ini takut Wah ini kalau di lakidahnya Nggak kuat Tapi di Barat kan agama Nggak penting Kemudian ada Profesor Mas Kuyabdillah Mengatakan Dia ketemu dengan orang Barat Orang Hab Mengatakan Anda boleh Kalau di tempat kami Anda boleh mencacimaki Agama sebuah situ Ya terserah Tapi Anda Nggak boleh mencacimaki saya Begitu Anda cacimaki saya Anda kena juli Kena juli Kena juli Kita diadukan secara hukum Jadi beda secara pandangnya Jadi makanya mereka Menghina Nabi Muhammad pun Seenaknya sendiri Itu ya Jadi pluralisme Yang kedua Materialisme tadi Kurikulum-kurikulum Ini yang masuk Anak kita sekarang ini Diajari materialistik Dalam kurikulumnya Akhirnya anak-anak itu Besarnya Tuhnya nggak Setelah-setelah Tidak dari pejuang Cara mengejar sejarahnya Salah Nanti kepadanya Insya Allah Pengajian tadi Saya beberkan Gimana letak salah Misalnya cara mengejar sejarah Itu nggak sama dengan Quran Coba Anda baca Kurikulum SMP EBS serpanu Itu adalah Diasari Kegagalan Perjuangan Tokoh-tokoh Produk pahlawan dulu Adalah karena ini Itu nggak boleh Sejarah Pahlawan kita Jangan diajarkan Sebagai kegagalan Al-Quran tidak mengajarkan Kegagalan Meskipun Iblis itu menang Lawan Adam Adam juga turun dari surga Iblis juga turun dari surga Tapi Adam mati Iblis masih hidup Tapi dia nggak ada Ayat yang mengatakan Kod ahlakal Iblis Ya sungguh beruntung Iblis Nggak ada Tapi Ibrahim itu kalah loh Kalau dilihat Dibakar dan dimusirkan Rajanya tetap menang Kalau diukur Diukur Di sara kasat mata Tapi Al-Quran tidak menguji Rajanya sama sekali Nabi Nuh itu Sekian tahun berdakwah Anaknya sendiri Nggak ikut Bapaknya Apa ada Kemudian analisis Sebab-sebab Kegagalan Nuh Mendidih anak Nggak ada Jangan mengatakan Di Bonogoro kalah Imam Bonjol kalah Teguh Umar kalah Semua kalah Pahlawan itu Kalau ukurannya begitu Anak nggak tertarik Nah semua kalah Menurut yang bilang Dia Doraemon Yang nggak menang Doraemon Power Rangers Menang terus Jadi Cara pendidiknya salah Anak-anak nggak kenal Ulama-ulama kita Keliusan Jadi kalau Anak-anak saya Sekarang udah kelas SD Itu idulannya Siapa diatur Imam Bozali Imam Syafi'i Memang kita kenalkan Coba tanya Tokoh pendidikan nasional Siapa Dia nggak kenal Tokoh pendidikan nasional Kiai Haji Yassif Ash'ani Kiai Haji Ahmad Rahwan Muhammad Nasir Haji Buya Amka Pada hari Akad yang lalu Saya mengisi Keluarga besar Haji Abu Salim Pokoh nasional Masya Allah Luar biasa Haji Abu Salim Saya katakan Semua keluarga besar Haji Abu Salim Menanamkan Rasa percaya diri Beliau itu tutup Namanya disebut Haji Agus Salim Dan terpakai jenggor Jamin gitu Dia CEC Dia dimana Tapi Haji Abu Salim Luar biasa Dia sangat Pidih Dan Dia punya Anak 10 Semua dididik Sendiri Nggak ada yang Disipulah Padahal Haji Abu Salim Termasuk Manisya Paling pinter Di Indonesia Belanda Kuala Nangan Haji Abu Salim Umur 20 tahun Haji Abu Salim Sudah diangkat Jadi konsul Hidia Belanda Di Jedang Beliau itu Menguasai berbagai bahasa Jadi Tapi seluruh Anaknya dididik Sendiri Alasannya apa Tidak mau Anaknya disekolahkan Sekolah Belanda Nanti Anaknya dididik Bermental Inlander Bermental Jajah Itu Tiga meninggal Tujuh Anaknya itu Masya Allah Jadi ini contoh ya Apa namanya Apa Nggak kenal itu Gender Kestaraan gender Luar biasa sekarang ini Di kurikulum udah masuk Kurikulum gender Jadi Laki-laki perempuan Itu sama saja Ya Saya maaf Saya mendidik Anak saya yang perempuan Itu saya usahakan 15 tahun sudah kuliah Sekarang anak saya nomor tiga 17 tahun Perempuan Sudah semester empat Jadi Dia SD Sebentar aja 5 tahun Ambil paket A Setelah itu Ambil paket B Ambil paket C Ya dua tahun Dua tahun Sudah bisa kuliah Dan Menurut saya sih Nggak Gak kawan Badan yang Jadi teman-teman Dia masih kelas 1 SMA Sekarang masih tidak SMA SMA Jadi Tapi bukan soal Karena saya lihat Dia mampu Tidak setiap anak Bisa begitu Tapi kita harus tahu Makanya orang tua Harus tahu Potensi anaknya Oh anak ini mampu Kalau dia mampu Kita arahkan Supaya dia matang Coba sekarang Kurikulum Psikologi Yang disebut Anak sekarang ini Itu batasnya Usia 18 tahun Itu kan Nggak apa Sudah Umur 15 tahun Sudah memperkosa Sudah membunuh Masih dibilang anak-anak Mana ada anak-anak Umur 15 tahun Dia sudah balik Umur 15 tahun Jadi dia harus Didik sebagai orang dewasa Dan sekarang Kedidikan kita Menurut saya lebih mundur Daripada zaman Belanda dulu Zaman keberdekaan dulu Dulu di Coba Pak Natsir dulu Umur belas Di SMA Belanda saja dulu Itu satu pelajaran Itu satu pelajaran Kata Pak Natsir A.M.S. Algemen Menurut Bahasa School Itu dia wajib Membaca 36 buku Satu ujian Satu mata pelajaran Kata Pak Taufik Ismail SMA Zaman Belanda dulu Murid-muridnya Diwajibkan Membaca Minimal 20 Karya sastra Internasional Makanya dulu Lulusan SMA dulu Hebat Jadi jangan dilihat Apa namanya Itu sekuler Tapi Kualitasnya tinggi Beberapa orang Misalnya Ceritanya saya Toko-toko dulu Sudah meninggal Saya dulu Dik Ke rumah Mr. Muhammad Saya masih SMP Masih pakai Kelana pendek Oleh Pak Arun itu Dikasih buku Saya suruh baca Jadi dulu Anak-anak SMP itu Dilatih Dewasa Sudah Karena mereka sudah Dewasa Nah sekarang Anak-anak kita Terlalu lama Dididik menjadi Anak-anak Sampai sudah Lulus S1 Itu masih nonton Doragemon Nanti Opinipin Saya tanya Berapa Siswa di Singapura Saya tanya Kamu kemana Itu ciri orang Yang dewasa itu Dia tahu Saya mau ke sini Kamu mau berbuat Apa setelah lulus Dia tahu Dia punya cita-cita Lalu sekarang Gak ada Cita-citanya Gak ada Yang penting Saya nanti cari kerja Dimana yang Terus cari jodoh Dia bisa makan Mati Saya sering Disibit datuk Saya katakan Kalau Anda mahasiswa Kuliah Hanya untuk Cara Anda Anda rugi Karena monyet Dan kamping itu Gak usah Kuliah bisa makan Penalian punya stress Gak dapat kerja Kurung Kuliah itu Untuk jadi manusia Untuk jadi manusia yang baik Salah satu manusia yang baik Dia profesional Itu salah satu kriteria manusia yang baik Karena itu Ditekankan Rasulullah Jadi Salah satu Kurikulum dampak Kurikulum modern Yang sekarang ini Menurut saya buruk Menjadikan anak-anak Manja Terlalu lama dari anak-anak Karena salah Saya ini Insya Allah Dengan teman-teman Di berbagai dosen Dari berbubah Di rata-rata psikolog Itu kami buat gerakan Kan gerakan Indonesia berada Kita mau buat kongres Ketuanya dokter Pak Gus Riono Pakar psikolog UGM Kami sepakat Membuktikan Ternyata dalam konsep Pendidikan dulu Istilah remaja itu Gak dikenal Remaja adalah Peralian dari anak Untuk dewasa Remaja adalah Orang yang sedang Mencari identitas Itu gak benar Itu dibikin-bikin itu Memang Remaja bingung Kan disurvey itu Secara empiris Ciri-ciri remaja Dia bingung Kemudian dibuat Perlitian Ciri-ciri remaja Adalah begini Itu remaja Bingung Diteriti Kemudian dikatakan Ciri-ciri remaja Diteriti Gak benar Dan dalam konsep Psikologi Saya baca Gak ada dulu sebenarnya Setelah anak-anak Memang dewasa Harus disiapkan Sebagai orang dewasa Ibu saya itu Melahirkan saya Mereka 15 tahun Maksudah didit Maksudah didit Maksudah itu Ceritakan saya Ibunya melahirkan Dia umur 14 tahun Jadi Betulnya sudah dewasa Ini kan kita disuruh Lambat Konsep pendidikan kita Supaya apa Supaya Anaknya dikit Lulus sarjana Umur 24 tahun Sibu tadi kerja Sampai umur Sekian tahun Supaya lama Jadi masa suburnya Dikit Akhirnya Gak nambahin Beban penduduk Konsepnya Begitu Maksudah Rasulullah Perintahkan Supaya anaknya Banyak Saya sekarang Anak saya 7 Di malam Saya mau nulis Status saya Yang anak saya 7 Yang di rumah tinggal 1 Kok sepi ya Saya punya anak Kalau disitu 4,5 tahun Sepi itu di rumah Biasanya anak saya Di rumah Satu sekarang di IPB Lagi gak pulang Satu di Sudan Dua di pesantren saya Ngajar Tersadiknya lagi Dua lagi jadi santri Saya bikin pesantren itu Saya peminangnya Istri saya ketua Yayasan Gurunya anak saya Santrinya juga anak saya Jadi praktis Dan tambah yang lain Ya kan saya bilang Masa saya buat pendidikan Anak saya Kan gak pinter dong Kalau saya buat pendidikan Berarti itu paling baik Paling gak saya yakin Untuk anak saya baik Ada anak saya yang lupa DSD SD terbaik Depok Terus Anak saya pinter termasuk Pinter karena menurut saya Dia berani Jadi kalau hari kartini Bolos Kalau gak saya Jadi bolosnya Bolos pak Di hukum Akhirnya Dia diajar yang apanya Dia suruh keluar Oh saya pak Anaknya bagus kok Diterluarin dari sekolah Saya bilang Justru karena bagus itu Enak sekolahnya dong Nanti dia lulus Kan dari sekolah dia Ya kan Gak mending saya bikin sekolah sendiri Ya kan Lulusan pertama aja Anak saya sendiri Gitu Nah kan saya gak bilang Tuh lulusan ini juga Ya kan Diatin Itu Jadi Itu Kadang-kadang Banyak Saya tidak mengatakan Karena saya Karena Allah Pengalaman Lingkungan Kebetulan Kepala sekolahnya Juga istri saya sendiri Jadi Memang Apa namanya Tidak semuanya Berkesempatan Seperti saya Tapi Intinya sama Tadi Jadi kalau dikatakan Liberalisasi Tadi Jadi banyak pemikiran-pemikiran Ya pemikiran-pemikiran Apa Liberal Yang masuk ke pendidikan Sampai Orang sekarang Gak belajar Jadi kalau dia kuliah Elektro Kuliah dokteran Gak belajar bahasa Arab Saya kemarin di ITB Saya katakan Anda lulusan ITB Gak bisa bahasa Arab Zolim Ya Ini baik gak lulus Benar itu So Anak ITB Pinter Saya ingat dulu Saya tahunya Anak ITB itu pinter Gak tahu lulus sekarang Kalau anak ITB lulus Gak bisa bahasa Arab Gak banget Karena di Arab itu Abu Jahalannya bisa bahasa Arab Benar Dengan bilang bahasa Arab Itu susah Masa kita udah umur 40 tahun Bacaan Quran Bacaan sholat ini Gak ngerti artinya Gak lu banget Apa sih susahnya ngerti Subhanallah Ya Apa susahnya Jadi itu Harus tahu bahasa Arab Jadi itu Ustaz Sambah-sambahkan Gak diajain gitu Lulus ke dokteran Gitu Saya di UMS Kedokteran Saya katakan juga Anda mahasiswa ke dokteran Ustaz Muhammadiyah Kok gak ngerti Itu Nah saya sebagai orang tua Misalnya Anak saya ada yang kuliah Pendidikan sejarah Satu minggu Saya wajibkan dia kuliah 5 kali Yang perempuan tadi Jadi harus kuliah Dia harus belajar bahasa Arab Harus belajar akidah Karena dia Empat hari dia sudah belajar ilmu-ilmu yang Fardugi 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 Maka ilmu Farduainya Nah itu tanggung jawab saya sebagai orang tua Jadi kalau kita tidak hati-hati Dalam konstruk sistem pendidikan kita sekarang ini Kita terjebak disitu Apalagi merasa Saya sudah selesai kuliah Saya tidak wajib lagi cari ilmu Sekarang saya wajib cari jodoh Bisa gitu Atau wajib cari uang Untuk membiayai anak Cari uang tetap Tapi cari ilmu juga tetap Karena cari ilmu untuk mendidih anak Kalau kita tidak punya ilmu Kita tidak bisa jadi anak kita Kalau kita tidak bisa jadi anak kita Di akhirnya ditanya oleh Allah Anak kita nanti nutut Saya jadi begini karena bapak saya Tidik saya Saya tidak tahu adab Tidik saya Memang bapak saya tidak pernah mengajari Anggung jawab Anggung jawab Jadi itu ya contoh-contoh Beberapa pemikiran liberal Yang masih masuk Sekarang Alhamdulillah sih Pendidikan kita Tujuannya Membentuk manusia beriman Bertahur Cuma kurikulumnya itu yang berdub Insya Allah kalau saya jadi presiden 2019 Saya akan susun Saya keluarkan kepres Iman dan takwa Yang pertama Jadi nanti lulusan UI IPB ITB Tidak bisa ujian skripsi Kalau sholatnya tidak benar Tidak bisa ujian skripsi Kalau tidak bisa ngaji Sekarang sudah ada pemajuan ITS saja tadi saya baca Yang hafal Quran masuk ITS Tanpa tes dan gratis Luar biasa Unibro juga begitu Rekor ITS itu berani juga Apa namanya Dia berakan jam asubu Jadi sekarang sudah banyak Beberapa program tinggi yang penting Nah nanti lama-lama Insya Allah Kita keluarkan kepresiden Renang aja Insya Allah Jadi nanti mahasiswa itu Akan lahir dari UI Nanti Mahasiswa dokter Dia seorang dokter Tapi dia juga Afal Quran Seorang dokter Tapi dia juga ahli fikir Seorang dokter Tapi dia juga Seorang ahli tafsir Bisa Sangat bisa Karena saya pribadi sudah menjalani Dulu saya di SMA itu Saya SMA Negeri Saya di pesantren 6 bulan Insya Allah bisa kita baca kita Asal mau Asal benar Niatnya benar Insya Allah bisa Sebenarnya tidak Tidak sudah Semua sekarang ini kan begitu Di kolom Insya Allah Tidak bisa Sangat bisa Sekarang sudah banyak bukti Di ITB itu ada dosen elektro Yang ahli bahasa Arab Ada dokter Akus Di ITS itu Dia juga Malah menulis kitab Bahasa Arab Dia ahli fisika Sekarang sudah mulai Jadi Tidak ada dikotomi lagi Ilmu umum Ulang ramah itu Tidak ada Sekarang sudah Mulai terintegrasi Jadi Nah ini salah satu Yang sisa-sisa Libra ini Yang pelan-pelan Harus kita usahakan Sehingga Lahirlah nanti Dari perbuatan tinggi kita Ini Seperti itu Sudah peringkat tinggi Membentuk manusia beriman Bertakwa Beraklak mulia Cerdas Kreatif Mandiri dan seterusnya Saya kira Dujian Bapak ibu sekalian Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Kita semua Sekali lagi Berikan kesehatan Allah Menyelesaikan Badan kita Sampai akhir Badan ramadhan kita Juga Taukik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa in Sampai jumpa di video selanjutnya